Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya sahabat semua Semoga dalam keadaan sehat selalu Di kesempatan kali ini Saya akan upload cara sederhana Membuat jad pengatur tumbuh Plus pesticida dan pupuk daun alami Nah ini bahan-bahannya Selengkapnya Kita simak videonya Pembuatannya untuk kapasitas 2 literan penyemprotan Dan sekali pakai sahabat Untuk bahannya Siapkan kunyit sekitar 2 ruas Seperti ini Bahan kedua Ada bawang merah Sekitar 4 siungan Yang ketiga Bawang putih Satu siung Keempat Ada daun sirsak Sepuluh lembar saja Sebagaimana kita ketahui Bawang merah Mengandung vitamin B1 Atau tiamin Riboflavin Serta jad pengatur tumbuh Auxin dan Rizocalin Sehingga ekstrak bawang merah Cocok untuk Menjadikan jad pengatur tumbuh Untuk tanaman Sedangkan kunyit Sebagai pesticida Dapat mengendalikan Bahkan membasmi Kutu daun Ulat tanah Ulat jengkal Belalang Tungau Pengerek batang Serta embun tepung Bawang putih Memiliki sifat Fungisida Dan pesticida alami Yang dapat Bekerja efektif Untuk mengendalikan Hama Kutu daun Semut Rayap Ulat bulu Siput Dan ulat daun Itu diantaranya Sekarang daun sirsak Daun sirsak Berjenis insektisida Atau racun serangga Yang bersifat kontak Bisa juga Sebagai penolak Dan penghambat Napsu makan Hama Khususnya serangga Dari berbagai sumber Yang saya pelajari Sahabat Untuk semua bahan ini Kita jadikan satu Bisa di blender Ataupun ditumbuk Nah sudah halus Kemudian akan saya masukkan Ke botol plastik Seperti ini Sahabat Dan akan didiamkan Selama kurang lebih Satu sampai dua hari Jangan terlalu lama Ini yang sudah didiamkan Saya akan masukkan Ke alat penyemprot Dan disaring Terlebih dahulu Baik Kocok terlebih dahulu Selanjutnya Kita masukkan Sambil disaring Seperti ini Sebagai campurannya Saya tambahkan Air bersih Sampai dua literan Sebagai contoh Ada kanaman terong lalapan Yang sedang berbunga Bisa dilihat Ada juga yang sudah berbuah Seperti biasa Kocok terlebih dahulu Oh iya sahabat Perlu diperhatikan Jangan terlalu keras Untuk polumu Semprotnya Karena dikhawatirkan Bisa menjatuhkan Bunganya Dan Alangkah baiknya Penyemprotan Dilakukan pagi Atau sore hari Di saat Tomata terbuka Sehingga Batang dan daun Menyerap ekstrak Dari cairan ini Menjadi pupuk Atau sumber nutrisi Untuk tanaman Biasanya Hama betah Kalau pagi Dan sore hari Ada di bawah daun Jadi saya semprot Seperti ini Oke sahabat Untuk dosisnya Bisa dilihat Dari reaksi Ketanamannya Terlebih dahulu Jikalau kurang Kita bisa Tambahkan Dosisnya Sebaliknya Jikalau terlalu keras Bisa dikurangi Semoga dapat Dipahami Bisa Diaplikasikan Satu Sampai dua Minggu sekali Semoga Membantu Tanamannya Tumbuh subur Nah sahabat JVT dan prestisi Dan abadi Seperti ini Mudah terurai Sehingga saya rasa Aman bagi lingkungan Dan makhluk hidup Sekitarnya Awas ada duri Kalau terong lalapan Berduri daunnya juga Bisa dilihat sahabat Hamanya berkurang Bahkan tidak ada Saya rasa Daunnya pun Segar Ini setelah Penyemprotan Sahabat ya Baik sahabat Untuk tutorial Video kali ini Saya rasa Sudah Cukup ya Semoga Videonya Bermanfaat Dan mohon Dimaafkan Banyak sekali Kekurangan Banyak sekali Bisingnya Sahabat ya Baik Semoga Bermanfaat Silahkan Di share Ke media Sosial Yang sahabat Punya Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarokatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax